Menurutkan penayanan medik yang cepat, tepat, bermutu dan terjangkau sehingga perlu juga peraturan. Nah, yang mengatur pergaulan hidup ini adalah norma. Ya, bentuk Anda bekerja adalah norma. Norma bisa dilihat dari norma hukum, norma kepercayaan, norma kemanusiaan, dan norma kesopanah. Nah, apakah kita, nah ini norma hukum sesuai dengan aspek legal. Sesuai dengan aspek legalnya. Apa? Nah, ini hukum pidana. Ya, hukum pidana 304. Membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, Anda kena. Ya, berarti Anda harus wajib menolong. Ya, KUHP pidana PS 531. Tidak memberikan pertolongan pada orang yang sedang menghadapi maut. Nah, ini juga kena terdiri biarkan saja. Kemudian, Perdanaan Kesehatan nomor 23, tahun 92, pasal 5. Wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan. Ini wajib Anda. Kemudian, KUHP, pasal 15. Wajib melakukan pertolongan. Ini berhati-hati dan sebaiknya dalam bekerja. Kalau lalai, kena hukum. Ya, lalai, kena hukum. Ya, undang-undang kesehatan, pasal 53, 54, 55, 59, sama. Harus ada ganti rugi. Kalau, kalau, apa? Ada kelalaian. KUHP perdata pasal sekian. Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi karena kelalaian. Ganti rugi karena perbuatan bawahan. Melapor, KUHP, pasal 1.08. Melapor bila ada tindak pidana. Contohnya, misalkan, ada shotgun. Ya, lukat tembak. Nah, lukat tembak. Ini juga harus dilaporkan. Atau tawuran, habis tawuran. Nah, ini sudah harus dilaporkan. Kemudian, membantu penyidik. Anda wajib juga memberi keterangan akhli. Ya, tindakan medis untuk kepentingan pembuktian. Kemudian, administratif. Nah, ini administrasi tentang reka medis. Nah, jadi penting. Ya, catatan keperawatan itu penting. Ya, untuk apa? Nah, salah satunya adalah untuk menolong Anda. Ya, makanya yang betul membuatnya. Tindak pidana bisa terjadi pada keadaan kecelakaan, bunuh diri, penganianjaan, kekuruhan. Nah, ini kena hukum juga. Ya, iya. Oke. Hak pasien. Ini hak pasien. Ini hak pendapatkan informasi, takut terkirim, ataupun peraturan. Yang jelas. Mendapat pelayanan yang manusiawi. Mendapat pelayanan medis bermutu. Mendapat pelayanan perawatan sesuai dengan standar profesi. Memilih dokter. Memilih dokter dan rawatnya sendiri. Juga ruang rawatnya. Ya, dirawat oleh dokter yang bebas dari campur tangan pihak luar. Mendapat pasien yang lain-lain adalah mendapat informasi tentang penyakitnya. Ya, kemudian memberikan persetujuan. Menolak tindakan dan pengobatan. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Kemudian, etika perawatan dalam penanganan pengetahuan darurat. Ini peraturan pemerintah RI. Nomor 32. Surahul 96. Tentang tenaga. Tentang kesehatan. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidang. Jadi yang mengobatin. Yang merawat. Pasien adalah perawat dan bidang. Keputusan munas. Tahun. Munas 6. BPNI. Nomor munas 2000. Tentang kode etik. Perawat dan klien. Ini perawat dan masyarakat. Lapan sumpah ada juga. Ini sesuai dengan lapan sumpah juga. Oke. Oke, saya kira cukup. Silahkan, saya bertanyakan dulu. Halo? 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 Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Alhamdulillah.